Pembangunan rumah tersebut dapat teratasi Komisi 4 DPR Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring program rumah tidak layak huni atau Ruti Lahu di Desa Cibiru Wetan yang kini telah memperlihatkan program signifikan dan sudah layak huni Anggota Komisi 4 DPR Provinsi Jawa Barat Jejang Rohana mengatakan dari program Ruti Lahu tahun 2020 ini Desa Cibiru Wetan mendapatkan bantuan 20 rumah dari 620 rumah untuk Kabupaten Bandung yang kini dinilai sudah layak huni Jejang menampakkan ada beberapa kendala di lapangan seperti regulasi rumah yang tidak layak huni dan tidak bisa diadvokasi karena terkendala status kepemilikan tanah Serta lingkungan sosial dan berharap ada jalan keluar dengan skema baru yang akan dibuat Jejang pun berharap nilai dari rumah per unit tidak lagi 17,5 juta rupiah tetapi dinaikkan dengan jumlah minimal 25 juta rupiah per unit agar bedah rumah tersebut tidak ada lagi swadaya dari masyarakat Karena banyak rumah yang memang tidak layak huni tetapi ini tidak bisa diadvokasi melalui program Ruti Lahu berkaitan dengan status tanahnya Itu kan ini juga menjadi kendala nah ini mudah-mudahan ke depan ada skema baru gitu berkaitan dengan Ruti Lahu ini Yang keduanya juga memingkendala dari lingkungan sosial karena dengan dana ini baru dimurus saja kan berarti harus ada swadayanya Dan ini harus disiapan nah ini ketika tidak ada swadaya maka tidak mungkin selesai Disinggung mengenai capaian target program Ruti Lahu sampai tahun 2023 Jejang menyebutkan Komisi 4 selalu menambahkan dengan target capaian di RPJFD sampai tahun 2023 Yaitu membangun Ruti Lahu sebanyak 100.000 unit di Provinsi Jawa Barat Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan Terima kasih telah menonton!